Ini adalah kisah hidup seseorang yang sangat memilukan Dia menuliskannya dengan harapan tidak ada lagi orang yang mengalaminya setelah dia Sehingga tidak ada lagi orang yang menyesal seperti yang dia sesak Sesakit yang dia rasakan Selamat menyaksikan Ibuku, dia hanya punya satu mata Aku sangat membencinya Dia membuatku malu Dia bekerja keras untuk menafkahi keluarga Pada suatu ketika saat aku di sekolah Ibuku menjemputku Aku menjadi sangat malu Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku Ku abaikan dia Ku lihat dia dengan pandangan kebencian Dan segera ku tinggalkan dia pergi Esok harinya di sekolah Temanku bertanya Hei Apa kamu gak malu punya ibu yang hanya punya satu mata Ingin rasanya ku kubur saja diri ini Dan ku ingin ibuku segera hilang dari hidupku Kemudian ku datangi ibuku dan ku katakan Jika kamu hanya akan membuat aku jadi bahan tertawaan Kenapa kamu tidak mati saja Ibuku tidak menanggapinya Dia hanya berusaha menyembunyikan kesedihan di mukanya Aku bahkan tidak sadar dengan apa yang telah ku katakan Karena aku penuh dengan kemarahan Aku tidak menghiraukan perasaan ibuku Rasanya aku ingin keluar dari rumah itu secepat mungkin Lalu aku belajar sekeras mungkin Dan akhirnya mendapat kesempatan belajar keluar kota Lalu menikah dan membeli rumahku sendiri Kini aku memiliki anak-anak yang lucu Aku bahagia dengan hidupku sendiri Aku tidak pernah menghubungi ibuku lagi Sampai suatu hari ibuku datang mengunjungiku Dia tidak pernah bertemu aku selama bertahun-tahun Apalagi dengan cucunya tidak pernah sekalipun Anak bungsuku membukakan pintu Kemudian ketakutan dan berlari menjauh Aku juga tidak pernah cerita kepada anakku tentang neneknya Aku membentaknya Bagaimana mungkin kau datang ke rumahku dan membuat takut anak-anakku Keluar kau dari sini sekarang Apalagi yang kau mau ibu tua Aku tidak punya ibu yang picak seperti anda Silahkan pergi dari sini Dan ibuku hanya berkata dengan perlahan Maafkan saya Mungkin saya mendatangi alamat yang salah Lalu pergi dan menjauh dari pandanganku Suatu hari sebuah surat dari kampung datang ke rumahku Surat ini dikirim oleh tetanggaku Aku diamanahkan untuk memberitahumu Kalau ibumu telah meninggal dunia Ibumu memberiku surat untuk disampaikan kepadamu Lalu aku mengirimkan surat ini padamu Aku mulai membacanya Anakku yang tersayang Ibu memikirkanmu sepanjang waktu Dan ibu minta maaf ketika ibu datang menemui mu Justru membuat takut anak-anakmu Ibu bahagia sekali ketika diberi kesempatan bertemu dengan anakmu Masya Allah dia anak yang sangat manis Ibu juga minta maaf Ibu sudah membuat kamu malu Ketika kamu masih kecil sampai tumbuh dewasa Kamu tahu nak Saat kecil kamu mengalami kecelakaan hingga mata kamu yang satu hilang Sebagai seorang ibu Ibu tidak tega melihat kamu tumbuh besar hanya dengan satu mata Lalu ibu berikan mata ibu untukmu Itulah sebabnya ibu punya satu mata nak Dengan keseluruhan cintaku untukmu nak Dari ibu yang mengasihimu Saudaraku Sayangi Terima Dan berbaktilah pada ibumu Apapun keadaannya Dialah satu-satunya orang yang rela mempertaruhkan apapun untuk kita Bahkan nyawanya sendiri dipertaruhkan untuk kita Saat bersusah payah melahirkan kita Selamat menikmati